Fenomena langka bulan sabit muncul di upok timur saat pagi menjelam matahari terbit. Fenomena mengagumkan ini terlihat jelas dari pebukitan Pasarang Selatan tak jauh dari pelabuhan Majekne di Kelurahan Totoli, Kecematan Banggai, Kabupaten Majekne, Sulawesi Barat pada Senin 14 September 2020. Sebelum lanjut guys, tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar yang mengedukasi dan menginspirasi. Sangat langka dan jarang memang terjadi guys terlihat dari pebukitan. Senin 14 September 2020 pagi pukul 5 lewat 31 waktu Indonesia Tengah. Keindahan bulan sabit itu yang juga sering disebut mensilainya direkam kamera Android Oppo A71. Itulah sebabnya guys, mengapa tak terlihat seperti huruf C karena memang direkam melalui Android tersebut. Bentuk bulan sabit berbeda-beda tergantung dari posisi tempat terkait di muka bumi di sekitar Katolistiwa. Posisi bulan sabit seperti huruf C terlentang. Helmer Aslaksen, pengajar Departemen Matematika di National University of Singapura dalam artikel Menyatakan, bulan sabit muda di sebelah bumi utara yang menandai awal bulan dalam penanggalan Hijriah. Terlihat mirip huruf C terbalik. Adapun bulan sabit tua yang menandai akhir bulan Hijriah akan berbentuk huruf C. Artinya, fase bulan dari sabit muda hingga sabit tua di belahan bumi utara bergeser dari bagian kanan bulan ke bagian kiri. Kondisi ini terjadi karena gerak bulan di belahan bumi utara searah dengan jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, bulan sabit muda terlihat mirip huruf C dan sabit tua mirip huruf C terbalik. Lanjut, Helmer mengatakan, bulan di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Di Katolik Setiwa, bulan sabit muda dan tua bentuknya sama, hanya ditentukan oleh posisi dan waktu terlihatnya. Bulan sabit muda yang terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Sedangkan bulan sabit tua terlihat di ufuk timur sebelum matahari terbit. Di Katolik Setiwa, semua benda langit terbit dan terbenam tegak lurus terhadap horizontal atau ufuk. Ini membuat bulan sabit muda ataupun sabit tua sama-sama terlentang ke atas. Arah sabit luar bulan selalu menunjukkan arah datangnya sinar matahari. Saat sabit muda, sinar bulan berasal dari matahari menjelang terbenam. Sedangkan pada sabit tua, sinar bulan berasal dari matahari yang belum terbit. Demikian peristiwa langka tapi mengagumkan ini guys yang direkam langsung oleh channel Syariful Alam. Sekali lagi guys, jangan lupa tonton terus video-video menarik dari channel Syariful Alam. Subscribe, like, and share. Bagikan kemana-mana guys. Berikan komentar yang mengedukasi dan menginspirasi. Terima kasih sekali lagi dari Pemukitan Pasaran, channel Syariful Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.